9 dari 13 kelompok terbang, Kloter, Jemaah Haji Kuota Tambahan, Selasa, 20 Juni 2023, tiba di Tanah Suci, melalui Bandara Amir Mohamad bin Abul Aziz, AEMA, Madinah. Mereka tiba sejak 16 Juni 2023, dan kedatangan terakhir dijadwalkan, Kamis, 22 Juni 2023. Insya Allah masih 3 keloter. Rencananya ada 13 keloter, kata Kepala Seksi Akomodasi Daerah Kerja, Daker, Madinah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Ali Majzumi di Madinah, Selasa, 20 Juni 2023. Dari catatan tribun, setidaknya ada 7.600 jemaah haji kuota tambahan, yang menyusul ke Tanah Suci, dari 13 embarkasi di Tanah Air. Semula dijadwalkan 24 kloter terbang ke Madinah dan lanjut ke Mekah. Namun, sebagian dialihkan ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ini disampaikan Ali, diselas-sela penyambutan jemaah haji kuota tambahan dari kloter 96 embarkasi Solo atau SOC 96 dengan 280 penumpang tiba di Hotel Gloria Fairous Al-Masih, Cimaliyah, Selasa Pukul 4 Waktu Arab Saudi, Kuas. Ali menambahkan dari rencana awal 24 kloter jemaah kuota tambahan, dijadwalkan hanya 13 kloter yang akan transit di Madinah sebelum diberangkatkan ke Mekah. Ali menyebutkan untuk akomodasi jemaah kuota tambahan ditempatkan di tiga hotel yakni Hotel Meraj Al-Salam, Front Taibah, dan Hotel Gloria Fairous Al-Masih. Sementara sisa jemaah kuota tambahan dipusatkan di Gloria Fairous Al-Masih dengan harapan petugas haji daerah kerja Madinah yang bertugas dapat terpusat di satu titik. Ali memastikan para jemaah kuota tambahan yang transit di Madinah mendapatkan layanan yang sama baik dari akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, sampai konsumsi. Terima kasih telah menonton!